Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dunia Komputer Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Untuk mengatasi masalah Tidak dapat terdaftar pada KIP kuliah Terkait masalah Nisen Atau Nik tidak terdata di Dapodih Oke langsung aja Teman-teman akses laman website nya Yaitu KIP kuliah Disini saya cari di google aja KIP kuliah Nah teman-teman tinggal pilih aja yang paling atas ini Klik KIP kuliahnya Kalau sudah masuk ke webnya Teman-teman bisa klik menu daftar atau masuk Atau juga bisa di menu login siswa Nah disini saya klik aja menu daftar atau masuk Selanjutnya teman-teman bisa klik menu daftar baru Di bawah tombol menu masuk Yaitu ini Nah disini teman-teman harus meng-input beberapa data Yang pertama ada nomor induk kependidikan Atau NIK Yang kedua ada nomor induk siswa nasional Yang ketiga ada nomor pokok sekolah nasional atau NPSN Dan yang keempat ada email yang aktif Untuk form keempat ini pada pengisian email Pastikan email yang teman-teman input itu email yang aktif Karena untuk kode akses dan nomor pendaftaran Untuk login ke portal KIP kuliah ini Akan dikirim ke email yang teman-teman input Kalau email yang teman-teman input tidak aktif Artinya nomor pendaftaran dan kode aksesnya tidak akan masuk ke email tersebut Karena tidak aktif lagi Oke langsung aja disini saya mau coba input Nomor induk kependidikan atau NIK Lalu saya input NISEN Lalu saya input NPSN Atau nomor pokok sekolah nasional Kalau udah nampil nama sekolahnya Teman-teman tinggal klik aja nama sekolahnya Nah bagi teman-teman yang tidak tahu NPSN sekolah teman-teman Teman-teman bisa cek di rapor Atau teman-teman dapat cek di ijazah Jika ijazahnya sudah keluar Atau bisa juga teman-teman akses ke Google Yaitu dengan cara mengetik keyword NPSN nama sekolah teman-teman NPSN contohnya ini CMK Al-Maksum Nah nantinya akan ada keterangan Ataupun terdata NPSN di sekolah teman-teman Yang penting teman-teman ketika mencari ke Google Ketik keywordnya NPSN nama sekolah teman-teman Oke kita akan lanjut ya Nah disini saya akan inputkan email yang aktif Kalau sudah kita coba langsung klik menu proses selanjutnya Nah disini keterangannya terdapat NIC yang di input tidak sesuai dengan NIC yang terdata di Dapodik Nah untuk solusinya Yang pertama teman-teman bisa koordinasi ke operator sekolah Minta NIC yang terdata di Dapodik Ataupun di Emis Lebih tepatnya NIC yang lebih palit itu Ialah NIC yang terdata di Perpal PD Dan sudah sesuai dengan NIC yang terdata di kartu keluarga Jadi biasanya ada miskom data Di antara data asli dengan data yang ada di Dapodik Ataupun di Emis Jadi teman-teman bisa koordinasi ke operator sekolah Bagi yang lulusan tahun 2023 Dan teman-teman bisa minta NIC yang ada di Dapodik Atau teman-teman juga dapat mengubah NIC yang di Dapodik Jika berbeda dengan NIC yang ada di kartu keluarga Nah itu solusi pertama Berikutnya kita akan coba memperbaiki NICnya Di sini saya akan pakai NIC yang terdata di Dapodik Maupun yang ada di Perpal PD Sekarang saya akan coba klik proses selanjutnya Di sini apa yang terjadi Nah di sini gagal lagi Kita klik OK Dan kita lihat Nah di sini ada pesannya Siswa dengan Nisen ini Tidak terdata pada siswa di sekolah ini Jadi ada miskom juga untuk masalah Nisen Tadi NIC Sekarang Nisen Jadi ada dua problem Nah untuk solusinya Teman-teman bisa koordinasi ke operator sekolah lagi Dan tanyakan Nisen teman-teman yang sesuai dengan Dapodik Ataupun Emis Dan Nisen yang terdata di Perpal PD Karena data siswa yang paling palit itu Data Nisen yang terdata di Perpal PD Karena dari Perpal PD akan sinkronisasi ke Dapodik Nah untuk NIC teman-teman bisa mengajukan perubahan data NIC Di Perpal PD Jika data NIC yang ada di Perpal PD Berbeda dengan data NIC yang ada di kartu keluarga Begitu juga dengan Nisen Teman-teman dapat mengajukan perubahan data Nisen Jika Nisen tersebut berbeda dengan Nisen yang ada di ijazah SMP atau MTS Jadi solusinya sama Teman-teman harus koordinasi ke operator sekolah Bagi teman-teman yang lulusan tahun 2023 Ataupun yang tahun ini Koordinasi Minta data NIC dan Nisen yang ada di Perpal PD Dan yang ada di Dapodik Nah sekarang kita akan coba input Nisen yang ada di Perpal PD Oke sekarang kita klik lagi proses selanjutnya Nah disini berhasil mendaftar Karena ada keterangannya yaitu Selamat Anda memenuhi syarat untuk mendaftar Silahkan masuk kembali email Untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses Nah kalau sudah masuk di tahap ini Teman-teman sudah aman Teman-teman sudah bisa mendaftar ke KIP kuliah Dan proses selanjutnya Teman-teman harus input email yang tadi teman-teman inputkan di proses sebelumnya Jadi emailnya sama dari tahap pertama dan proses berikut ini Jadi saya inputkan lagi email yang tadi Kalau sudah teman-teman tinggal klik menu Saya menyatakan data yang di input dalam proses pendaftaran akun KIP kuliah Sudah benar dan sesuai Lalu kita langsung bisa klik menu daftarkan akun Nah tadi disini kita menemukan dua problem masalah Yang pertama NICnya nggak terdata Yang kedua Nisennya nggak terdata Solusi yang saya katakan sebelumnya Teman-teman bisa koordinasi ke operator sekolah Untuk meminta Nisen dan NIC yang terdata di Dapodik Di Emis ataupun di Perpal PD Nah itu solusinya bagi yang masih sekolah Ataupun yang belum tamat tahun ini Ataupun yang tamat tahun 2023 Bagaimana solusinya untuk siswa Ataupun mahasiswa yang ingin mendaftar KIP kuliah Namun dia sudah tamat tahun 2022 Atau dapat dikatakan mahasiswa Gapier Yang tidak langsung kuliah ketika tamat Stop dulu setahun baru ingin kuliah di tahun ini Nah ketika mendaftar dia menemukan masalah yang sama Seperti tadi NIC yang di input tidak sesuai Atau Nisen yang di input tidak sesuai Jika dia koordinasi ke operator sekolah Tentunya data yang terdapat di Dapodik Sudah tidak ada lagi Jadi dia tidak dapat koordinasi ke operator sekolah Jadi bagaimana solusinya Di sini akan kita bahas solusi Untuk mahasiswa Ataupun siswa yang lulusan tahun 2022 Yang gagal ataupun yang tidak dapat Mendaftar ke KIP kuliah Nah di sini teman-teman bisa langsung akses Laman website untuk mengatasi masalah problem ini Yaitu laman websitenya Perpal lulusan Lalu teman-teman tinggal pilih yang paling atas Seperti ini Lalu teman-teman di sini Diharuskan untuk mengisi data Untuk verifikasi dan validasi Nisen peserta didik Data itu yang teman-teman isi Yalah yang pertama ada Nisen Sesuai dengan ijasa SMP Yang lulus tahun 2022 Lalu NIC Sesuai dengan kartu keluarga Lalu Nama Sesuai dengan kartu keluarga maupun KTP Lalu tempat lahir Sesuai dengan kartu keluarga maupun KTP Dan ijasa Lalu tanggal lahir Sesuai dengan kakak, KTP, dan ijasa Lalu dunia seklamin Lalu nama ibu sesuai dengan kartu keluarga Lalu ada email yang aktif Yang perlu teman-teman isikan Nanti fungsi dari email tersebut Untuk mengecek status Apakah data Nisen teman-teman sudah dipalidasi Jika sudah dipalidasi teman-teman dapat lanjut Mendaftar kekit kuliah Karena Nisen teman-teman diaktifkan kembali Seperti itu bahasanya Nah disini kita scroll lagi ke atas Disi pojok kanannya Ada profil lulusan Yaitu tahun ajaran lulus Teman-teman tinggal pilih aja Tahun teman-teman lulus Contohnya GAPYAR tahun 2022 Atau 2021 Tinggal pilih aja Lalu teman-teman tinggal input Nama sekolahnya Atau NPSN sekolahnya Tinggal teman-teman klik Lalu tinggal teman-teman cari NPSN sekolahnya Contohnya seperti ini Kalau sudah nampil nama sekolahnya Teman-teman tinggal klik aja nama sekolahnya Lalu yang terakhir itu ada Mengupload ijasa Lalu yang terakhir ada Mengupload file ijasa Bagi teman-teman yang lulusan tahun 2022 Tentunya pasti memiliki ijasa Jadi teman-teman scan Dengan maksimal kapasitas format 1MB Dengan ekstensi Bisa PDF Bisa JPG Bisa JPEG Atau PNG Yang penting ukurannya Di bawah 1MB Teman-teman dapat klik menu Cost file Untuk mengupload Bukti ijasa tersebut Karena Nantinya Data teman-teman akan dicek Berdasarkan data ijasa Dan data yang teman-teman input sebelumnya Kalau sudah Teman-teman bisa klik menu Ajukan Dan setelah di klik menu ajukan Nanti dia akan beralih Ke menu status Secara otomatis Seperti ini Nah Menu status ini fungsinya apa? Tadi sebelumnya saya sudah bilang Bahwasannya teman-teman harus Meng-input email yang aktif Di perpalusan ini Nah menu status ini Teman-teman bisa Gunakan untuk mengecek Apakah data Yang teman-teman Validasi maupun Perbaiki Itu sudah disetujui Contohnya seperti ini Saya meng-input email yang sebelumnya Sudah saya isi Untuk siswa yang lulusan Tahun 2022 Atau yang gap year Lalu saya klik menu status Nah disini keterangannya Statusnya disetujui Dan di bawahnya juga ada Tertertelah nisen Yang kita sudah ajukan Pengaktifannya kembali Nah Kalau sudah seperti ini Teman-teman tinggal copy Aja nisenya Lalu teman-teman tinggal Daftarkan ke akun kik kuliah Dengan meng-input nisen Yang sudah Disetujui oleh Dinas Nah Begitulah solusinya Bagi Mahasiswa yang ingin Mendaftar Untuk lulusan tahun ini Ataupun lulusan baru Jadi solusinya teman-teman Bisa koordinasi Ke operator sekolah Namun bagi Mahasiswa yang lulusannya Tahun 2022 Maupun 2021 Mahasiswa dapat Melakukan Cara Yaitu Melakukan Validasi Ataupun perpal lulusan Seperti yang saya jelaskan Sebelumnya Oke sampai disini Semoga paham Sampai bertemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh